Halo selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Denny Apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu ya amin Oke ini video di bagian part kedua ya dan ini handle master yang saya review yang ketiga yaitu mouse denger-dengar dari orang sih copy-an dari rcb ya Oke kita langsung buka aja guys Oke guys ini dia barangnya Endernya hanya ada satu tabung dan yang sebelah kiri itu kopling atau rem untuk metik ya rem belakang Oke kita akan mulai misi belakangan guys ya Oke kita akan mulai dari handle terlebih dahulu ya Handlenya cukup lebar ya dari sisi ini dan ini ada tertera trademarknya mouse kelihatan ya mouse handlenya cukup lebar dan nggak kotak ya dan untuk desain handle ini mau itu kotak bulet atau oval itu terserah kalian ya mau pilih yang mana sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys senyaman mungkin oke Oke dari masternya guys masternya yang ada di sini ya ya ini masternya aksial atau non radial pistolnya dari samping ya berarti ini adalah aksial ya seperti penjelasan di video sebelumnya di part 1 ya guys ya udah saya jelaskan apa itu radial dan apa itu aksial kalian bisa tonton di bagian penjelasan di awal video sebelumnya oke lalu next bagian baut baut ini ya ini menggunakan mur ya kebanyakan aksial menggunakan mur kayak gini ya tapi juga ada yang klip nggak mesti sih tapi kebanyakan kayak gini dan untuk bagian mur ini menggunakan mur tipe fleng ya yang ada silnya jadi nggak perlu ada apa ring untuk nyertin gitu oke lalu di bagian tabung di bagian tabung ini udah pasti ada trademarknya ya Hai mouse break fluid dan dua apa dua baut untuk kedua baut ini itu ada fungsinya ya nggak cuma buat bagian atas aja ya guys enggak cuma buat bagian atas untuk merutup ini tapi juga di bawah sini yang ada di dalam situ itu ada silnya itu bila kita lepas nanti kita bisa menghenti sil yang ada di dalam jikalau silnya udah mulai bocor ya kayak gitu lah oke next di bagian pangkon setir ya ini pangkon setirnya ini bautnya menggunakan baut fleng ya ini baut fleng namanya flange fleng karena simple nggak perlu ring jadi kalau kita seratin sampai seret banget itu nggak akan dol tapi ya jangan sampai powerful nggak bagus juga nanti bisa dol oke lalu untuk dudukan spion ini dudukan spionnya nyeratnya kasar ya dan ukurannya besar kayak Yamaha Honda gitu tapi kalau dipakai di Suzuki sih nggak cocok ya harus ada tambahan beli baut dudukan spion baut dudukan spion eh bukan ya baut sambungan spion yang bener guys jadi yang bawah itu yang disini Honda atau Yamaha dan yang atasnya itu Suzuki jadi bautnya kecil tempatnya Suzuki kan kecil ya ya kalian bisa beli baut sambungan spion itu dimanapun ya yang pastinya di toko spare part dan variasi nggak mungkin di toko sembako oke hmm lalu apalagi ya lalu di bagian soket ini guys soket lampu ya ini bisa dilepas kalau nggak mau dipasang kelihatannya ya aku juga nggak tahu tapi nggak papa sih kan buat lampunya ya harusnya mungkin di DC guys hmm hmm oke simple lalu next di bagian ini guys ini apa ini namanya ya dan ini untuk tempat eh selang remnya ya tempat selang remnya dan untuk ini ya setau saya ini untuk membuang sisa-sisa oli di master rem ini bila kita refill ya sepamanya udah habis ini kita refill sampai penuh lalu ini dibuka kayak gini nah lalu yang dalam master remnya kita pencet gini guys ya itu nanti otomatis oli yang sisa itu akan keluar dari sini dan menggantikan yang baru oke guys jadi itu aja yang sebelah kanan kita lanjut yang sebelah kiri ya oke ini sebelah kiri dan bentuknya sama aja ya kecuali nggak ada tabung dan untuk fungsinya ini ada 2 guys itu untuk kopling dan untuk rem belakang matic lalu kita mulai dari ini dulu guys ya kabel switch kabel switch koplingnya ya kabel switch kopling ini berfungsinya ada hanya untuk di kenaraan yang berkopling ya guys ya tentu saja jadi fungsinya ini untuk mengambat kita harus listrik emm pada saat kalian nyalain stop kontak ya dalam keadaan personal link masuk guys jadi itu fungsinya tapi ketika itu hanya untuk kalian yang mungkin terkesa-kesa ya kok nggak bisa di starter ya itu karena personal link masih masuk tapi kalau kalian di rumah kan dan masih konsentrasi penuh lah kok nggak bisa di starter ya pencet aja koplingnya gini guys jadi koplingnya kita tarik tuasnya walaupun keadaan itu masuk personal linknya masih bisa di starter ya jadi ini fungsi dari kabel switch kopling dan next itu dari ini guys ini untuk tempat kabel kopling atau kabel rem ya kita buka coba ya ini bautnya untuk setelan ya yang ini ini muruf setelannya dan dibautnya ini juga ada tempat apa itu namanya tempat kabel kabel rem atau kabel koplingnya ya untuk diselipkan disitu dan dimasukin kesini lalu dicantolin kesini guys oke kita pasang lagi oke selanjutnya di bagian mana lagi ya rasanya sih udah itu aja guys ya kanan kiri gak ada yang spesial lagi dan untuk soal harga guys harganya ini cukup murah ya kurang lebih 300 ribu lah kurang lebihnya ya gak tau kalo bisa lebih mahal dari itu bisa lebih mahal dari itu setau aku sih 300 ribuan dan ini cocok banget ya buat kalian para pelajar yang ingin menggunakan handle ini ya ini modelnya kayak RCB di copiannya anggap aja ya ini muridnya RCB guys ya muridnya RCB karena kalo RCB itu harganya lebih mahal guys ya bisa dua kali lipat dari harga yang merk ini merk mos ya mungkin kurang lebih bisa sampai 700 ribu ya lebih mahal dua kali lipat ya ya karena kan memang gurunya ya RCB jadi maklum lebih mahal dan harus pinter lebih pinter dari muridnya karena gurunya ya yaitu yang RCB tapi kita gak ada produknya jadi ya kita ambil yang mos yang harganya cukup murah dan fungsinya juga sama cuma berbeda di merk aja guys kalo untuk kisaran harga segitu ya 300 ribu buat handle seperti ini cukup worth it ya cukup worth it oke jadi itu aja yang ketiga kita langsung next yang keempat ya yang terakhir guys guys ini yang keempat yang terakhir master em brembo handle master em brembo radial ya dual tabung kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya oke guys kita mulai dari handle nya ya handle nya kotak dan ini ada icon logonya brembo ya CNC ya pakai laser dan di handle nya ini ada ini kan bisa di teku jadi kalau jatuh gak patah oke lalu di master em nya ini guys ya master em nya lurus ya ya radial harus seperti itu dan ukuran master em ini ini guys 17 x 18 diameternya ini ya oke selanjutnya di setel nya ini setel nya guys jadi kalau di setel bisa jauh bisa deket sesuaikan di tangan kalian oke next dari tabung tabung nya cukup kecil dan di atas ada baut mod stainless disini guys disini ada logo brembo tulisan dan di dalam nya itu ada hasil nya juga ya ya lihat kalian klik lihat ya oke lalu next di bagian pangkong setir pangkong setirnya bautnya error cuma dan juga ada dudukan spion dudukan spion besar Yamato atau Honda ya lalu Suzuki pakai tambahan tambahan baut untuk pangkong nya disini ya oke untuk selanjutnya warnanya ini merah merah-merah eh candy ya kayak warna candy gitu lalu lalu untuk harganya guys kurang lebih 700 ribuan guys ya karena dual tabung dan juga radial radial semua ini khusus untuk metik oke yang kiri ini sebenarnya sama sih gak perlu ada penjelasan cuman kalau di pasang untuk kopling itu bisa guys cuman kita harus pakai tambahan part-part lainnya untuk menyetting ke kopling jadi hidrolis koplingnya khusus yang ini sih kelihatannya kalau dipasang di kopling ribet ya perlu custom soalnya jadi kalau di kopling sebenarnya Primo juga udah nyiapin ya khusus untuk kopling yang ada tabungnya oke guys jadi itu aja empat handle master ram yang udah saya jelaskan ke kalian untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dan terimakasih yang udah nonton terimakasih banyak sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye hai hai hai